Kenal sama dia, bikin kita senang. Kenal sama dia, bikin kita ingat sama Allah. Duduk, dengar, belajar, dapat ilmu. Itu orang baik, pegang kuat-kuat. Air di luar kapal itu enggak berbahaya, walaupun jumlahnya banyak. Itu analogi yang menurut saya mudah dipahami dan keren. Jadi marah bahaya atau musibah itu ketika air itu dalam kapal. Kalau airnya di luar kapal, mau sebanyak apapun, no problem. Jadi kalau airnya itu di dalam kapal, nah itu yang harus cepat-cepat kita keluarkan. Seperti itulah kata pepatah itu tadi yang disampaikan Sotvanani, bahwasannya dunia itu kalau disimpan di dalam hati, dia akan merusak seluruh tubuh. Tapi kalau dunia itu disimpan di luar hati, dia akan memperbaiki seluruh tubuh. Apapun, apapun ya, kebaikan yang sedang dan terus-terus kita lakukan, itu kebaikan yang akan menyelamatkan kita saat kita tahu di mana meletakkan dunia ini. Saya bukakan abang kakak satu ayat. Ayat ini menurut saya pengingat untuk kita semua gitu ya. Usikum wa'iya nafsi bitakallah. Ayat ini nih udah sering kena bahas gitu. Tapi ini bagi saya ya, membantu kita untuk menentukan skala prioritas. Tadi kan beruntung sekali seorang guru yang cita-citanya tiga. Mendapatkan sodakoh jariah, bisa memberikan ilmu yang bisa diambil manfaat darinya. Ilmu yang diambil manfaat darinya itu, maka dia harus diajarkan, dicontohkan, diteladankan, disampaikan. Berapa banyak ayaman? Ping sewu. Kalau bahasanya Pak Sukri dulu tuh. Ping sewu itu apa ayaman? berkali-kali. Jadi, abang kakak, ayah bunda, mau dibawa kemana hubungan kita nih? Teman, sahabat, saudara, harus bikin kita ke surga. Kalau teman diajak ketawa-ketawa, banyak gak abang moyo? Ajak ngakak-ngakak, ajak salto-salto, ajak mabuk-mabuk, banyak gak? Bejibun. Bejibun itu artinya banyak sekali. Tapi teman yang adhak kakak, eh yang abek kakak, yang bisa ngajak kau nangis, ngajak kau ingat sholat, hayya ala sholat, hayya ala falah tadi. Analogi itu yang saya pakai waktu saya mengkampanyakan STW 2014. Saya baru sadar dan baru terasa dampak dari STW itu. Mungkin duetnya belum dapat. Tapi saya merasakan masalah saya itu kayak diam di tempat gitu. Nggak bertambah. Dan cenderung berkurang dosisnya. Tadinya gelisah gitu. Kayak debar-debar terus. Bawaannya itu emosi. Tapi dengan izin Allah, wasilah sholat itu saya paham. Oh iya, urutannya hayya ala sholat, saya ini mau menang. Balik kampung ini aku enggak mau jadi pecundang gitu. Aku balik kampung mau jadi pemenang. Jadi abang kakak, apapun tadi bahasanya itu, muaranya itu harus ke surga. Teman-teman ngajak kita ke surga. Kebaikan ngajak kita ke surga. Makanya Imam Syafiq bilang, kalau ada teman yang ngajak kau ke surga, pegang tangannya kuat-kuat, karena yang segitu jumlahnya sedikit. Kenal sama dia bikin kita senang. Kenal sama dia bikin kita ingat sama Allah. Duduk, dengar, belajar, dapat ilmu. Itu orang baik, pegang kuat-kuat. Jangan tinggalkan, jangan lepas. Dan memang ada, ada orang-orang yang menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang tegas. Dia strict to the point. Tidak mau basah-basih. Dia tidak mau tuh, belok ke kiri, naik ke atas, turun. Tidak mau basah-basih. Langsung tembak. Jeder gitu tembak. Pakai basokah jarak dekat. Tapi yang disampaikan kebenaran. Maka ayat ini ya abang kakak, yang 2877 ini, saya jadikan motivasi. Saya jadikan penyemangat. Ini skala prioritas. Mana yang dulukan? Dunia atau akhirat? Akhirat Allah bilang. Jadi dunianya di luar. Dunianya di luar. Jangan sampai ayatnya masuk ke dalam kapal. Saya menjadikan ayat ini sebagai motivasi besar untuk menentukan skala prioritas. Tadi yang kata Ustaz Farnani bilang, mau dibawa kemana hubungan kita nih? Bawa kemana? Ke surga. Maka apapun, sekecil apapun, harta kita, duit kita, kendaraan kita, apapun yang Allah titipkan hari ini, harus bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Usikum wa iya ya nafsi bitakallah. Yuk semuanya. Wabtarifi ma'atakallahu. Ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minat dunya. Wala tansa nasibaka minat dunya. nasibaka minat dunya. Jadi wala tansa nasibaka minat dunya itu kalimatnya pendek untuk nentukan sama kita. Kalau Ustaz Abdul Somad sering kasih analogi itu, saya lupa ulama siapa yang disebut beliau. Jadi, ibaratnya kita tuh ncelopkan jari kelingking di lautan, samudera. Dunia itu persis kayak gitu. Dicelopkan. Nanti diangkat. Kalau dapat dunia itu, kata beliau, cuma setetes. Nggak usah bangga. Apakah itu ilmu, gelar. Tadi kata Sofone panjang gelar ini kan. Nanti gelar itu kalah sama ALM nanti. Almarhum, mau profesor lah dia, mau dokter lah dia. ALM di belakang depannya selesai. Naktatim Bilhamdallah udah langsung. Kita tutup dengan kafartul majelis kan. setetes kata Tuan Guru, itu kalau dapat, nggak usah bikin sombong. Tapi kalimat analoginya, saya suka tuh gini, beliau bilang, tapi kalaupun hilang, kalaupun tak dapat, nggak usah sedih-sedih juga. B aja. Karena yang hilang cuma, setetes. Oh Allah, saya bilang. Ini analoginya keren. Jadi hari ini kita ngomongkan air ya. Tadi air di dalam, air di luar, hari ini air, setetes. Nah ini ayatnya. Wabtaghi fima attaqallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minat dunia. Ini yang bisa saya sampaikan Abang Kakak, menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fanani. Kita kemarin sudah launching UK, Universitas Kehidupan. Insya Allah nanti akan siap-siap ruang mu'alim. Jadi Abang Kakak nanti kalau mau belajar, yang lebih spesifik, bukan materi-materi umum, khusus para mu'alim-mu'alim, Ustaz-Ustaz dalam bab upgrading and sharing, nanti kita akan bikinkan kelas khusus, yaitu ruang mu'alim, nanti Ustaz Fanani ini juga sekaligus rektornya. Jadi banyak sekali amanah beliau. Jadi nanti kalau aku tanya sama Allah, cuman ini Ustaz Fanani ya Allah, aku bagian baca dulu. Ya kan gitu caranya kan. Tapi tadi katanya kalau masuk surga, yang pertama kali gurunya dulu. Tapi mau ngasih tau gak, yang pertama kali kena azab, guru juga. Enggak lah rektor lah. Saya kan cuma ngasih tau aja, fan bikin begini fan, bikin begini fan. Terserah sisanya tinggal beliau, Ustaz Yusuf, Ustaz Dede, Ustaz Hampir Ustaz Kiti, Ustaz Rifki. Pokoknya kita-kitalah tuh. Saya udah kasih, udah bikinkan wadahnya, udah bikinkan mangkoknya, tinggal antum-antum melanjutkan. Saya bagian baca doa. Nanti insya Allah ditunggu abang kakak, kelasnya nanti diumumkan di ruang kehidupan, Ustaz Aidyah, kapan kita buka kelas untuk khusus para mu'alim. Jadi memang akan ada upgrading, upgrading para guru supaya bisa melihat ilmu itu secara lengkap. Jazakumullah khair, terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika, syadu'allah ilaha ila'antah, astagfiruka wa atubi ila'ik, bismillahitawakalna alallah, la hawla wa la quwata illa billahi la'alilazim. Doakan saya bang kakak, doakan istri saya bunda Uung, doakan kami, anak-anak sekeluarga 4F, doakan mamak saya, ibu saya di Lampung, yang insya Allah akan berangkat haji, ibu dan ides, semoga dijaga, dilindungi Allah, semua keluarga besar, masjid kapal munzalan, dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kita tutup dengan hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.